Intro Pemacaan 17 lulusan terbaik oleh Ibu Agustina Bangun S. Sos Selaku koordinator bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan Dilanjutkan dengan pengukuhan oleh Direktur Politeknik Negeri Kumpang Nomor 180 Tahun 2021 Tentang melulusan sarjana terapa dan arti media Politeknik Negeri Kumpang Periode Tahun 2021 Direktur Politeknik Negeri Kumpang Membaca laporan judisium jurusan tanik sipil Jurusan tanik mesin Jurusan tanik elektron Jurusan administrasi bisnis Jurusan akademik dan jurusan marimisata tahun 2021 Dilingkungan Politeknik Negeri Kumpang Mengingat dan seterusnya memutuskan Menetapkan pertama Lulusan Politeknik Negeri Kumpang yang namanya tercantum Dalam lapiran satu surat keputusan ini Ditetapkan sebagai bisudawan Bisudawan terbaik program sarjana terapa dan arti media tahun 2021 Dengan indeks prestasi kemulatin tertinggi Dan penyelesaian studi tepat waktu pada masing-masing jurusan program studi Dilingkungan Politeknik Negeri Kumpang Dan pada mereka diberikan tanda penghargaan Sesuai ketentuan yang berlaku Kedua Mereka yang namanya tercantum dalam lapiran dua Ditetapkan sebagai bisudawan Bisudawan program sarjana terapa dan arti media Politeknik Negeri Kumpang Tahun 2021 Ketiga Keputusan ini berlaku sejak di tanggal ditetapkan Dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini Akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya Ditetapkan di Kumpang pada tanggal 2 Desember 2021 Direktur Transmani STMNI 19680301-1994-03-1001 Lapiran 1 Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Kumpang Nomor 180 tahun 2021 Tanggal 2 Desember 2021 Tentang nama-nama lulusan terbaik Sarjana terapa dan arti media Politeknik Negeri Kumpang Satu Mirnawati Boimbuli AMDT NIMS 1823715529 Lama-nama studi 3 tahun IPK 3,48 Predikat keurusan Sangat memuaskan Program studi Teknik Sipil Diploma 3 Tentang nama-nama lulusan NIMS 1723715245 Lama studi 3 tahun 10 bulan IPK 3,5-61 Redikat keurusan dengan ujian Program studi Teknik Perancangan Perancangan Jalan dan Jembatan Genjak S1 Terapan Akhari STRT NIMS 1723715366 Lama studi 4 tahun 1 bulan IPK 3,59 Redikat keurusan dengan ujian Program studi Teknik Perancangan Irrigasi dan Penanggapan Irigasi dan Penanggapan Jenjak S1 Terapan Jika Sonia Sangatnya AMDT NIMS 1823735376 Lama studi 3 tahun 1 bulan IPK 3,68 Redikat keurusan dengan ujian program studi teknik listrik jenjang diploma tiga kerjasama oleh teknik negeri Kupang dengan PT PLN penyerahan biang-biang penghargaan dan cenderamata kepada Umi Sudawan-Umi Sudawati lulusan terbaik kepada Umi Sudawan-Umi Sudawati disilakan kehidupan dengan hormat kami mempersilahkan Direktur Bersama Wakil Direktur 1 Politeknik Negeri Kupang untuk berkenaan menyerahkan biang penghargaan dan cenderamata Terima kasih telah menonton! Sambutan Gubernur Ustaz Negara Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Direktur Politeknik Wakil-wakil Direktur para guru besar dan para dosen yang saya hormati yang memotili Ketua Sino Degibin Korpom Ginda dan Kadir dan yang saya kasihi para orang tua dan disini dan semua kita yang tadi pada pagi hari ini bahagia sekali untuk melihat orang-orang berprestasi itu dalam sebuah keadaan yang sangat membanggakan manusia tanpa prestasi tidak ada apa-apa dan bangsa tanpa prestasi nasionalisme yang tergantung karena itu pagi hari ini saya bangga untuk berada di tengah-tengah generasi muda dosenegara timur yang telah selesai mempersiapkan dirinya untuk melakukan kerja-kerja di lapangan dengan mengadiri biasa talisi yang tergantung yang tergantung oleh teknik mengsudakan serjana terapak saya suruh yang terapak serjana terapak karena yang kurang jadi terapak ngomong serjana mesin-mesin tidak ada ngomong serjana pertanian pertaniannya mati ngomong serjana pertanian pertaniannya mati ngomong serjana perikanan-perikanan yang tidak ada karena itu saya hati di tempat mungkin dan berterima kasih kepada politik saya pernah datang sekali di sini saya menyampaikan sempurna yang cukup mengganggu tapi pekerjaan lanjutannya saya lihat bersama dengan pemerintah kolaborasi untuk menghasilkan mesin-mesin dalam rangka membangun usan negara timur yang saya tahu kita kekurangan sekali di sini dan momentum yang baik ini saya juga pakai aku mendorong terus agak politik maka juga menghasilkan mesin-mesin satu itu mesin tanam khususnya tanam jagung tanam padin dan yang lain karena kalau kita mau bekerja 5000 hektare dengan tanam pakai kayu tancap lalu ditanam itu pelajaran zaman Aminu pertanian pengerakan adalah profesi urban yang dapat dilakukan terus oleh manusia negara-negara ini dengan pulbahnya juga di manusia dan profesi pulbah itu lebih tinggal kita menuju pada kehidupan modern walaupun profesi pulbah tetapi dikelola secara modern dan saya terus mendorong kita semua untuk perlambat itu dan saya berterima kasih kepada politik di hadir di manusia negara timur untuk memenuhi dan memberikan kebutuhan-kebutuhan kita berkaitan dengan mekanisasi yang ada di abang karena itu saya dapat orang di politik itu ada mesin bubuk begitu ya ada mesin bubuk dan terolah ketenangan tanaman menutempen tapi mudah-mudahan ini mulai kerjaan saya ini agak mesin bubuk itu mulai menghasilkan satu mesin tanam jaga hadir di sini hadis perintahnya Provinsi Desa Tenggara Timur hadis perikanan Provinsi Desa Tenggara Timur juga PLT Biro Pemerintahan Bimpinan organisasi Bimpinan nah ini tiga orang hadir di sini yang khusus nomor satu nomor satu nomor dua perikanan dan perikanan itu saya bermimpi untuk pertanian Desa Tenggara Timur setelah saya selesai menjadi gubernur lahan yang ditolah secara baik lahan yang ditolah secara modern jangan jumlah lahan yang ditanam tapi ditolah secara modern harus sekurang-kurangnya transaksi ada di 500.000 hektare per tahun dan ditanam dua kali minimal itu pekerjaan kesatian hari ini laporan gadis kepada saya maksimal dapat 60.000 hektare 60.000 tapi kalau nanti saya berhenti itu 2023 maka sudah harus di 500.000 hektare termenang secara baik dan saya yakin kolaborasi dengan politik negeri Kupan itu harus mampu kita lakukan itu karena mesin tanamnya tidak lagi pakai kayu tapi mesin yang bergerak benar kalau lihat Bapak Presiden gerakkan ada yang didorong ada yang setir seperti mobil saya berbimbing mesin itu minimal yang setir kita bisa yang dorong saja dari politik di Kupan keluar mesin yang dorong itu pemerintah yang beli of tech yang beli kita siapkan untuk mesin begitu ada di seluruh lapangan di seluruh lahan di Nusa Tenggara Timur pada begitu musim hujan maka mesin mesin itu bergerak jauh sebelum musim hujan itu datang jadi di bulan bulan September Oktober mesin mesin itu sudah bekerja secara terbiasa di lapangan lapangan nah jutaan saya lihat wisudawan wisudawan yang wisudawan yang tadi saya dengar baik-baik tadi dengan indeks prestasi 3 kompon dipunyi lalu waktu baterai betul 80 yang lain-lain di diam saya tapi ingat baik-baik yang adik-adik yang belum tidak dapat ingat baik-baik ini baru pertama ada lagi ini kan intelektual ada satu lagi yang sangat luar biasa sebenarnya membuat manusia berjalan namanya diversity daerah akan tekanan ada orang pintar luar biasa di B4 3,80 3,90 tapi ini lapangan karena panas dia lari karena hujan dia lari karena betak nangis pulang dia balik-balik itu disebut adversity daya tahan akan berada never I cannot stop when I'm tired I stop when I'm done karena itu jangan pernah merasa minda karena tidak maju atau tidak foto dari gubernur atau di 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 dalam ruangan ini lahir akan lahir orang-orang hebat yang punya daya tahan berjuang yang luar biasa mereka tidak pernah bunuh tanpa mereka tidak dapat mengerang hati-hati hati-hati kecerdasan saya memberikan bang tapi hati-hati kalau daya tahan yang tidak ada pegang kertasnya sampai dengan kematian menimbul kamu kamu hanya bagian doang yang memegang kertas ingat baik-baik karena itu saya terus mendorong semua kita belajar untuk menempuh pengalaman kita dalam bersekolah kita kita belajar untuk input-input pengetahuan di dalam mempanggung teknisi kita tapi kita juga harus belajar untuk mampu menjadi pelayan-pelayan dengan pengetahuan yang kita memiliki di tengah-tengah masalahan sehingga stigma kebisikiran buat dosa negara itu mampu kita kerja bersama untuk kita hilangkan itu karena itu menyebabkan provinsi selalu tidak dianggap pada setiap kontestasi masyarakat dan saya bangga hari ini saya dengar tirusan berkembangan untuk infrastruktur kami telah menyelesaikan sampai hari ini 906 kilometer jadi kurang kurang sedikit lagi 94 64 kilo lagi maka saya sampai 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 1.000 kilometer dari Anjan Panaruban bedanya kerja paksa saya kerja cerdas dengan pinjam uang banyak yang mahu saya pinjam uang nanti provinsi yang panggung saya bilang ini negara kesatuan apa itu negara kesatuan saran negara kesatuan satu kesatuan wilayah dua kesatuan hukum tiga kesatuan politik itulah negara kesatuan tidak ada sebuah provinsi dalam negara kesatuan bangun 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 berarti yang ada di ruang di ruang hari ini tapi bergenerasi muda yang pengecut generasi muda yang kita mau pelajar karena kita memiliki semuanya provinsi ini memiliki semuanya kita beli di jawa untuk pakan renang saja beli di jawa satu tahun satu 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 triliun kita bisa di sendiri karena itu saya paksakan untuk membuat jago karena itu 80% konten yang tak terjadi kita punya asam amino yang bisa datang dari ikan dan juga bisa datang dari black soldier flies lalat besar yang kita minum dan itu bisa dikerjakan dengan cara muda tapi kita masih tetap beli di jawa dengan cara muda ini sebaikah guru saya mengharap kalau kita semua terlibat di sana pemerintah sedang mendorong bersama-sama beberapa pengusaha untuk membangun budidaya baik raku maupun lobster lobster kembali dengan menteri berikanan kami lihat berhasil dilakukan di lobster maka makan ternak menjadi masalah cara menangkap benur juga menjadi masalah saya ingin agar politik pemerintah bisa alat tangkap benur kita tidak punya yang sederhana sekali saya lihat tangkap hangta bagi lalu ada baju di sini habis saya ingin tolong berkansama dengan politik untuk alat tangkap melatih nelayan untuk tangkap benur satu ekor benur bayi lobster baby satu yang dibeli oleh kami pemerintah diberikan kita punya sangat banyak tapi kemampuan menangkap jantih dan lalu pakannya pakannya datang dari keong baik keong hujung maupun keong emas jadi kalau ini sawah-sawah keongnya jangan buang kami membeli karena itu protein yang tinggi untuk pakan terang lobster yang bermimpi untuk 2023 salah satu budidaya loksan terbesar ada di Indonesia bukan di Indonesia tapi bersaing tetap dengan orang yang datang itu yang bisa dan harus dilakukan harus tidak ada yang tidak bisa orang yang tidak bisa itu kan istari tidak bisa dan masuk menjadi gubernur ini tidak mungkin karena orang yang tidak mungkin itu sudah jadi tapi kalau orang yang bilang bisa dengan catatan catatannya kita beres kita bereskan catatan jangan tidak bisa kalau bisa dengan catatan catatan-catatan itu yang kita beres saya punya mimpi itu karena itu saya harapkan terlibat banyak orang di lapang tahun depan bila tidak seperti kejadian kemarin dan saya sudah bilang sama Tuhan hujan saat pagi pagi maka Tuhan bilang ya jadi tahun depan itu panen pasti saya ingin untuk melihat perikanan setiap bulan dari Nusa Tenggara Timur ekspor ikan hidup sekarang telah dilakukan tapi masih kecil walauk saya buat di luar banyak sekali maki dulu ngomong macam-macam hari ini ekspor langsung ikan hidup dari kapal menuju ke Ongkong hari ini setelah dilakukan memang jadi pemimpin itu tidak boleh tertarik pada pujian maupun hina menjadi pemimpin hidup di dalam bikin dan kerja tidak tertarik terhadap hal yang lain karena itu saya tidak pernah sakit untuk dimaki dan tidak pernah senang untuk dipuji karena saya rupa saya berulang-ulang kali mendapatkan penghargaan baik nasional dan internasional tanah saya tidak beraping hal ini karena saya hidup untuk mendapatkan penghargaan karena itu saya ingin agar di tengah-tengah semangat untuk membangun Nusantara Timor ini seluruh pemuda harus terhibah di lapangan tidak bisa ditantang dan jangan beranjari pegawai negeri saya sangat senang tiba-tiba tidak ada lagi calon penghargaan negeri lalu tidak akan kosong tidak ada 5 kain saya sudah tapi yang jelak aja semuanya lulus aku terus serjana pertanian dia pergi lamar terus berpulang berpulang 5 anak sampai dia tetap lamar disitu dia lupa bahwa begitu banyak lahan yang kosong hari ini yang membuat seseorang yang kaya dari lahan yang ada di tengah-tengah dia lupa dengan makan tentap yang ada dia lupa dengan lobster yang ada dia lupa dengan ikan raku yang dia punya dia lupa dengan garam yang dia punya dia lupa dengan gula agar yang akan dikepakan dan kecap yang luar biasa kita ini punya loter ribuan mereka banyak sekali karena itu saya harapkan politik ekipan harus mulai seluruh serjana-serjana terhadap ini untuk melihat lokal resursus base-nya untuk dibangun karena tidak ada negara atau daerah yang berkembang dengan resursus dari luar kita harus bangun resursus kita kita punya garam kita punya laun kita punya tanah kita punya air yang tidak punya otak yang tidak mau dan kita juga tidak mau punya hanya dua itu itu kalau kita punya kita akan lakukan dengan luar biasa compare dengan Israel Israel punya apa compare dengan Arab Arab punya apa mereka terbatas sekali airnya susah padahal mereka mampu ekspor kebuahan yang hebat karena itu saya ingin untuk menggugah kita semua tadi saya lihat ada serjana-serjana yang hebat-hebat kalau bisa bertemu gubernur pada minggu-minggu besok daftar dengan proposal lapangannya bersama dosen pemimpin kalau memang juga dosen yang terlihat lagi kita kerja bersama di lapangan hari ini gubernurnya juga turut sama-sama kita kerja lapang saya mulai karena muda ini lebih kuat mereka ke gubernurnya kita berdiri tanpa payung tanpa hujan dan tanpa berdiri terus kerja terus kebetulan saya gubernur ini suka pakai payung jadi bagus jadi karena itu saya harapkan ini menjadi tantangan ini untuk kita mempikir kalau pegawai negeri itu pekerjaan pakai matangus tapi gadinya kecil saya mempikir kalau begitu kerjaan sebagai muda makanan seperti raja nah hati-hati kalau kerja seperti muda kerja seperti raja makan di muda penantangan itu kita sudah dan saya ingin banyak anak-anak muda kayak muda bisa dengar ini kita telah siapkan itu memang pentangan kita pada pemerintahan pemerintahan adalah memaham bagaimana pengolahan administrasi pemerintahan tapi sekarang profesi telah maju izin-izin sangat cepat Bapak Presiden telah menekankan itu izin-izin sangat cepat sekarang kami tidak hanya pada saat kepada perencanaan output saja tapi outcome yang kami hidup dan karena itu seluruh hadis yang kawan-kawan di pertandingan dengan perikanan melihat penyebaran motivasi itu tanda itu hadis yang tertunggu dimana-mana kalau kalian lihat baru video-video saya tadi datang-barang selimutang tentang motivasi nah lihat tadi pagi datang di rumah saya hitam mereka wajar itu tanda yang tidak terbang ketika putih bersih macam ke nono-nono dan putih bersih pemerintahan itu tanah tidak terbang nah karena itu saya bergembira ada tengah-tengah misudawan misudawati dan sekali lagi mari kita kerja bersama untuk bangun pemerintahan hidup saya tidak panjang lagi usia saya tahun depan kemarin masuk 57 tahun kalau hidup itu 70 bagi 30 tahun semuanya tidak lapang 31 tidak lapang dan 30 tahun itu jangan saya tidak beranggung saya berlipi untuk melihat ini makin sejati terima kasih kepada gubernur nusaha negara timur nusaha negara timur meninggalkan auditorium politeknik negeri terima kasih sub indo by broth3rmax